Namaste Meredos, welcome to Thai Apps, belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya buat info-info menarik tentang India. Heart Stupidity Pasti kalian pernah dengarkan istilah itu akhir-akhir ini? Ya nggak nih? Biar lebih paham dan nggak cuma ikut tren, kita telusuri artinya yuk! Heart Stupidity terinspirasi dari istilah Heart Immunity atau kekebalan berkelompok. Karena saat ini kita sedang berada dalam pandemi, jadi Heart Immunity sangat penting. Sayangnya, masih banyak orang yang termakan hoax tentang virus COVID-19, sehingga akhirnya lahirlah istilah Heart Stupidity, yakni kebodohan kelompok karena percaya pada berita yang tidak benar. Heart Stupidity sendiri bisa terjadi karena bermacam-macam alasan lho. Misalnya, tingkat literasi negara kita yang masih tergolong kendah, pendidikan yang tidak merata, juga grup WhatsApp keluarga. Hmm, lalu gimana cara mengatasinya ya? Tenang, jawabannya ada di video ini. Supaya kita tidak termakan berita hoax, kita harus cari berita dari sumber yang terpercaya. Pastinya bukan omongan tetangga atau forward message WhatsApp ya. Kita perlu mengecek dulu latar belakang setiap berita yang kita dapat. Nah, untungnya, hari ini tie-up sudah merangkum semua informasi tentang COVID-19 dari sumber yang terpercaya. Yuk, cus kita bahas! COVID-19 tidak muncul tiba-tiba atau hanya buatan pemerintah, seperti kata sebagian orang. Virus COVID-19 bermula di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019. Hal ini dikonfirmasi WHO atau World Health Organization. Cabang WHO di Tiongkok mendapat berita dari Badan Kesehatan Wuhan bahwa penyakit pneumonia atau penyakit pernapasan yang parah mulai marah. Dari kasus inilah, para peneliti mulai mencari tahu penyebabnya dan berbagai lembaga kesehatan di dunia mengontak WHO untuk mencari tahu dan berjaga-jaga. Sampai 4 Januari, belum ada kasus kematian. WHO pun mulai membuka informasi tentang kejadian ini lewat akun Twitternya. Nah, pada tanggal 9 Januari 2020, para peneliti di Tiongkok baru mengumumkan bahwa kejadian ini disebabkan virus baru yang diberi nama Novol Coronavirus. Nama ini kemudian diganti menjadi COVID-19 supaya tidak mengarah pada ras, kelompok, atau negara tertentu. Virus ini berbahaya karena dapat menyebabkan sesak nafas yang parah, bahkan sampai kematian loh. Kematian pertama karena kasus COVID-19 terjadi pada tanggal 11 Januari. Lanjut, 4 hari setelahnya, di tanggal 15 Januari 2020, Jepang mengonfirmasi bahwa ada satu warganya yang tertular sepulang dari Wuhan. Karena virus ini terbukti bisa menyebabkan negara tetangga, maka bepergian antar negara pun dianggap berisiko menularkan virus baru ini. Duh, tanggal terus ya. Pokoknya, sehabis itu, Coronavirus mulai menyebabkan negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang mengumumkan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Jadi, virus corona bukan tiba-tiba muncul ya, meredos. Kemunculan virus corona terkonfirmasi lewat timeline yang dicatat oleh WHO. Untuk timeline lengkapnya, kamu bisa cek di website WHO ya. Linknya ada di description box. COVID-19 juga bukan virus flu, walaupun punya beberapa gejala yang mirip. Contohnya, keduanya sama-sama menyerang sistem pernafasan. Lalu, penularan juga terjadi lewat droplet atau cairan tubuh. Namun, reaksi penularan virus flu lebih cepat daripada COVID-19. COVID-19 juga terbukti memiliki persentase keparahan penyakit yang lebih besar daripada virus flu. 15% orang yang terinfeksi COVID-19 dengan parah membutuhkan oksigen, dan 5% orang memiliki gejala infeksi pernafasan kritis. Jadi, kalau kamu memiliki gejala panas tinggi, batuk-batuk, pegal-pegal, dan kehilangan indera penciuman, kamu harus segera isolasi mandiri dan swab test ya. Nah, yang lebih penting lagi, gimana sih biar kita nggak tertular? Yang pertama, tentunya jangan kemana-mana kalau tidak perlu. Kenapa sih? Karena COVID-19 menular lewat droplet. Misalnya nih, si Yuju pergi ke pasar pakai masker. Lalu ketemu sama gebetannya, si Yako yang nggak pakai masker. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, kalau si Yuju terlalu seneng ketemu gebetannya sampai lupa jaga jarak. Duh, gawat. Saat kita bicara, ada cairan-cairan yang keluar dari mulut kita walaupun nggak kelihatan. Kalau cairan ini berhasil menjalankan misi menembus masker Yuju dan si gebetan lagi COVID-19, maka kemungkinan besar Yuju juga bakal positif COVID-19. Kedua, kalau dua-duanya nggak pakai masker walau jaga jarak dan salah satunya COVID-19. Ini sih nggak usah ditanya lagi ya. Lanjut, kalau dua-duanya pakai masker dan jaga jarak? Nah, ini baru jempol. Lewat pakai masker, kemungkinan menularkan dan tertular jauh lebih kecil karena dropletnya kemungkinan nggak sampai ke orang lain. Tapi, bisa aja si Yako yang lagi COVID sebelumnya habis lap hidung lalu virusnya nempel di tangan. Si Yuju salaman sama Yako buat modus. Lalu, Yuju nggak sadar pegang-pegang area muka. Waduh, gawat banget nih. Jadi, biar nggak kayak Yuju dan Yako, Kalau kamu perlu keluar, pastikan pakai masker ya. Kalau bisa, double masking. Masker bedah di dalam, dilapis masker kain di luar. Lalu, jangan pegang area muka dan jangan lepas masker meski kamu mau senyumin gebetan di depan. Jangan juga salaman, kontak fisik, atau berdekatan sama orang lain. Modusnya lewat chat aja ya. Hindari juga tempat yang ramai. Setelah pulang ke rumah, cepat-cepat buang masker bedah, cuci masker kain, dan jangan lupa cuci tangan selama minimal 20 detik. Kalau bisa, mandi aja sekalian, biar virusnya nggak nempel di badan kamu. Buat kamu yang sudah jaga protokol kesehatan, dua jempol buat kamu. Dengan menjaga diri, kamu juga menjaga orang-orang di sekitarmu. Jangan lupa juga ya, banyak makan buah dan sayur, olahraga, juga minum air putih, dan vitamin C supaya tubuhmu kuat. Nggak usah sampai bisa kagebun shinojutsu. Yang penting, kamu nggak kena virusnya, cukup deh. Semangat ya, kita semua pasti bisa keluar dari pandemi ini. Yuk kita saling mengingatkan. Dan jangan lupa juga, share video ini ke teman-teman dan keluargamu ya. Kageru 4 sub-keluarga juga boleh. Sampai situ dulu ya video hari ini. Kabi alfidana kena. Bir milenge!